Pameran otomotif Gias 2019 yang baru saja digelar menampilkan sejumlah kendaraan konsep atau perwarupa. Nah, perwarupa ini merupakan representasi kendaraan masa depan berteknologi canggih yang memudahkan pengendaranya. Tahun ini, Gias yang digelar di ASBSD Tangerang Selatan mengusung tema Future in Motion. Ada empat mobil perwarupa yang dipamerkan, hampir seluruhnya memiliki desain futuristik. Yang pertama ada Daihatsu Haifan. Mobil jenis MPV berkapasitas enam orang penumpang ini tampil perdana di Ajang Gias 2019. Haifan menggunakan platform baru yang diberi nama Daihatsu New Global Architecture dan mengusung tema Smart Entertainment MPV. Mesin penggeraknya berbasis hybrid dan dilengkapi Artificial Intelligence atau AI. Tampilan luar dengan model pintu slide door closing motion dan kursi pengemudi yang bisa diputar ke belakang menjadikan kabin mobil terlihat lebih luas. Untuk urusan keamanan, tuas bukan pintu dilengkapi sensor gerak tubuh dan juga face recognition sang pemilik mobil. Selain Daihatsu, pabrikan asal Jepang lainnya adalah Lexus. Mobil dengan konsep futuristik ini tetap menampilkan kesan mewah. Mobil jenis SUV ini diberi nama Elephant Limitless. Mobil dengan panjang sekitar 5,2 meter ini garis desainnya terinspirasi dari lelehan besi pedang katana milik para samurai. SUV yang juga dibekali kecerdasan buatan ini mengaplikasikan kamera pada ujung pintu sebagai pengganti dari bingkai kaca spion. Namun, Lexus belum mengungkap mesin apa yang nantinya akan disematkan ke mobil ini. Selanjutnya ada Toyota yang membuat mobil perwarupa bergaya premium MPV yang bernama FCR atau Fine Comfort Ride. Mobil berteknologi mesin fuel cell hidrogen ini sebelumnya pernah dipamerkan dalam ajang Tokyo Motor Show 2017 di Jepang. FCR bisa melaju sejauh seribu kilometer dengan bahan bakar hidrogen. FCR memiliki kapasitas 6 orang penumpang. Empat kursi utamanya bisa diputar arah secara otomatis. Dengan kecerdasan buatan AI, mobil ini bisa dikendarai secara otonom ataupun autopilot. Selain tiga brand asal negeri Sakura, ada brand asal Tiongkok dengan produksi Dongfeng Sokon atau Devesca Glory E3. Bergaya SUV crossover, mobil ini dibekali baterai dan motor listrik berkekuatan 270 volt yang diklaim bisa menempuh jarak 407 km dalam sekali pengisian baterai. Mobil ini dibekali dua buah port charging, satu untuk pengisian daya cepat dengan durasi pengisian 30 menit, dan lainnya di sisi kiri untuk pengisian optimal selama 8 jam. Empat kendaraan perwarupa yang dipamerkan produsen mobil ini cukup menarik perhatian pengunjung. Menurut editor-in-chief auto-driver Fitra Eri, mobil konsep merupakan salah satu cara untuk mengintip bagaimana teknologi kendaraan di masa depan. Namun, penerapannya tergantung infrastruktur penunjang dan budaya berkendara di suatu negara. Filosofi dari mobil konsep itu adalah impian dari perancang mobil untuk masa depan. Bahwa masa depan ini yang mereka rancang seperti ini. Tapi kenapa mobil itu dipamerkan? Kenapa nggak langsung dijual sih kalau misalnya mereka udah tahu gitu ya? Pertama untuk melihat bagaimana reaksi masyarakat ke mobil konsep tersebut. Ada mobil konsep yang masih sangat jauh dari realita, tapi ada juga mobil konsep yang sudah sangat dekat dengan realita. Namanya sistem buatan manusia, teknologi buatan manusia pasti bisa ada kesalahan. Tapi bukan berarti itu membuat kita antipati terhadap hal tersebut. Kita nantikan saja bagaimana perkembangan teknologi dari dunia otomotif yang akan menawarkan beragam hal baru bagi konsumen dan pecinta otomotif. Albi Pratama, Iman Firmanciah, Tangerang Selatan. Terima kasih telah menonton!